Oke guys, selalu semuanya, welcome back lagi di channel gue pastinya guys ya, di channel TheFelicTM ya guys ya Oke, video kita kali ini gue bakal membahas tips and tricks ya, tips and tricks cara untuk farming gear ya Jadi langsung aja gue langsung bahas, tapi sebelum jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering ngaput dan gue semakin tenang ya guys ya Oke guys, jadi disini gue bakal masih bagikan tips ya, cara untuk farming gear yang baik dan benar ya Jadi disini gue sudah mendapatkan tempat yang terbaik ya untuk farming gear dan menurut gue inilah tempat the best untuk farming gear ya, selain di trial ya Jadi langsung aja nih, pertama kalau kalian tau sendiri ya, kalau di trial itu sendiri, itu bukanya setiap beberapa hari tertentu ya untuk farming gear Cuma masalahnya disini gearnya agak mahal ya, gue bilang ya, kenapa gue bilang mahal? Karena lo harus ngabisin sekitar 25 stamina untuk dapetin gear ya guys ya Dan yang kedua, isinya pun cuma gear doang ya Jadi menurut gue sih sekarang trial itu gak worth it ya untuk farming gear cuy Jadi tempat farming gear ini menurut gue gak worth it banget sih untuk sekarang ya, untuk trial ini cuy Jadi kenapa gue bilang worth it ya, lo tau sendiri, mereka lebih mahal 5 gini guys ya 5 stamina cuy Jadi menurut gue sih, tempat terbaik untuk farming gear untuk kali ini ya, di tahun 2003 itu adalah di hard ya Di hard state yang chapter 7 atau chapter 8 ya guys ya Jadi kenapa gue saranin kalian sekarang lebih baik untuk farming gear itu di chapter 7 dan chapter 8 ya guys ya Karena disini selain kalian bisa dapet yang namanya gear, kalian juga bisa dapet gold pertama Kalian bisa dapet gold dan juga beberapa drop item ini secara random ya Miracle, ini bluster, ini discovery Dan gearnya pun tergantung ya, kalian bisa cari gear-gearnya dimana aja Dan di gear ini rata-rata dijamin T4 ya, dijamin T4, T3 itu udah pasti banget dapetnya Jadi menurut gue worth it banget gitu cuy untuk farmingnya, karena menurut gue disini lebih baik ya Karena kita bisa dapet ini juga guys, dapet gold, itu enak banget Dan bisa kalian random dapetin item-item ini guys ya Jadi menurut gue sangat-sangat worth it banget jika kalian farming gear di resource ya Terutama, eh resource, maksud gue di gini guys ya, di story ini coy Di story ini banyak banget ya, kalian bisa cek-cek yang mana gear-nya itu yang kalian perlukan Kalian perlu gear speed atau segala macem, clear rush, crush, segala macem Kalian bisa cek-cek disini coy Yang penting itu minimal sih udah bintang 3 ya Kalau udah bintang 3 sih udah enak banget sih Kalau kalian clear-nya ini guys ya Dan hadiahnya pun juga lumayan banget Dan disini gue nyari-nyari set, apa ya Attack nih, gue cari yang attack Kayaknya yang attack masih bintang 2 nih ya Oh iya coy, masih bintang 2 ya Oke masih bintang 2, tapi no problem lah Itu agak susah ya soalnya yang bintang 2 itu Mungkin gue cari di sini aja, mungkin coba ya Contohnya gue cek disini nih Ini gear speed, eh kok kembali lagi sih Ini kayaknya nih yang ada attack-nya nih Gold-nya lumayan juga ya, 13 ribu Nah disini nih, gue lagi perlu gear attack nih Langsung aja kita rush 5 kali Dan let's spawn Pring, nah Bisa kalian lihat sendiri guys Disini tuh lebih banyak kayak kita yang dapet gear-nya Apalagi kalian dapet gear ungu juga dapet Gold juga dapet Terkadang kalian juga bisa dapet ini guys ya Item-item sekelas di bawah ini coy Tapi rate-nya kecil banget sih sumpah Kalau rate-nya tuh, ya gue jujur sih Rate-nya kecil ya, cuman Masih ada kemungkinan dapet ya Daripada kalian farming di gear coy Pring, oh itu dapet lagi satu Lumayan kan ada gold juga coy Jadi inilah tempat worth it ya Untuk farming gear ya Di tahun World War 3 Jadi langsung aja sih Kalian segera push ya Segera untuk story kalian Biar bisa farming enak gitu coy Jadi ya mungkin video sampai sini aja Di mesin video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya See you next, goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax